Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan kabar seputar hukum. Saudara penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan 6 orang tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi di salah satu dinas di Kabupaten Kapuas Hulu pada kegiatan pengadaan kapal penumpang angkutan sungai atau feri pada tahun 2019 lalu. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Muhammad Yusuf menyampaikan kegiatan pengadaan kapal feri ini bersumber dari APBN DAAKA Afirmasi, bidang transportasi dari Kemendes DT lalu masuk APBD Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019. Di Dipa Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah 2 miliar 500 juta rupiah. Ditanda tangani kontrak surat perjanjian pada tanggal 11 Juli 2019 senilai lebih dari 2 miliar rupiah oleh PPK dan penyedia. Akan tetapi pengadaan kapal feri itu malah dilakukan pihak lain. Selain itu diperoleh fakta bahwa kapal yang seharusnya pengadaan tahun 2019 kenyataannya dibuat pada tahun 2014. Artinya kapal feri tersebut merupakan kapal bekas. Bahwa sebelum penyidikan terdapat penyetoran, jadi ada lagi penyetoran kedua kekas daerah Pemkap Kaposulu senilai 440 juta rupiah. Sehingga kerugian negara saat ini senilai 1 miliar 787.577.500 rupiah. Ini kerugian negara mulai dari kontrak kemudian pengembalian tadi. Kapal feri tersebut digunakan sebagai sarana transportasi penyeberangan masyarakat sehingga mempermudah dan bisa menghemat waktu masyarakat ketika ingin menuju ke tempat lain.